Saudara-saudara, kita ceritakan, baca-baca, arit semaci. Kabupaten ingin menyemparkan sesuatu ke Bapak-Bapak, Bapak, Bapak, Bapak kematian dulu, lagi. Dengan sudah direncanakan, akan dibayarkan. Sekali lagi, pembertahuan kepada masyarakat hukum adat dan geliang. Hari ini, kami datang untuk menyampaikan informasi. terkait dengan haram sehingga bisa menjadi satu tolak kubu bagi bapak ibu bagi pihak pemerintah bagi stakeholder yang punya kepentingan untuk berpertimbangkan dan tersebut sehingga tidak bisa mengambil langkah yang sepihak setuju saudara-saudara untuk itu kalau kita diketahui fakta-fakta yang terjadi dimana jangan terpati kita sedamai kita bukan mau berkomunik disini ini akta berdamai jangan terpati jangan terpati saya perlu jelaskan disini terkadang kedatangan kita disini ada tuntutan kita datang disini bukan mau berbicara bahwa kumulawang mau adu argumen tidak ini bukan tempatnya kita bukan mau berargumen disini jangan merasa pintar jangan merasa pintar ini bukan tempat adu argumen disini kita hanya menyebabkan inspirasi kita terkadang dengan tuntutan kita dengan bukti-bukti kepercayaan kita yang pertama sampai saat ini kita menyatakan bahwa ini milik kita adalah kita punya bukti yang pertama untuk itu saudara-saudara kita kita punya bukti yang pertama adalah registrati registrati 18-19 diikuti oleh akta hunimua akta hunimua 1903 yang kemudian adalah putusan adat negeri lian putusan negeri lian 19-20 yang mana semua bukti itu adalah menyatakan jangan jelas obyek wisata obyek hunimua menyatakan sasaran bahwa ini adalah hak hati kita hak masyarakat adat hak masyarakat adat dati anak-anak dati dan turutur wak dari ahli waris hamun robo hamun dan robo anak-anak dati dan turutur wak dati dari hamun dan robo diperkenaan ahli waris terkait dengan bukti-bukti yang saya memperkenalkan tadi ada tuntutan kami tuntutan kami adalah dalam tuntutan kami bukan untuk mengadu dotos tuntutan kami bukan mau mengadu fisik tapi tuntutan juga secara hukum secara aturan secara aturan saya akan memperkenalkan ia akan memperkenalkan ay אח bay Rishe diperkenal saya akan memperkenalkan iya Pemayaran dan baga peri, mau bayar para peserta lagi kepada mereka, gila kalian ini. Kalian tidak waras, kalian tidak waras, tidak punya hak berkosa-hak masyarakat. Cuma harus ganti, orang-orang yang tidak berkerasa, untuk niat buruk untuk menguasai hak-hak tanah arah. Untuk itu, kami berkata. Bapak Ibu, para keamanan, saya harap, Bapak Ibu, para keamanan, saya harap tenang, di sini kita bukan aksi untuk agar dikasih. Di sini kita hanya menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan aspirasi. Bapak Ibu, jangan terpancang. Bapak Ibu, kita di sini untuk bacaan-bacaan jelas kita. Perusahaan-bacaan kita lulus, bahwa terkait dengan berbagai ucuran, rakyat yang dilakukan. Jangan buat jenjam putusan. Jangan buat jenjam putusan dari Pekadilan Negeri. Jangan keksis setelah Amr Heru dan Bagap Peri mau jual ini para wisata. Mereka pandi pembagian hati hak pencerahan di Geriliang. Saya pikir hari ini jangan mundur. Jangan mundur. Ini mereka punya trek-trek untuk menguasai asat di Geriliang. Jangan mundur. Harus kita memblokir ini para wisata. Karena adilas para wisata sendiri kita ragukan. Mereka sudah kemungkinan bersyukur dengan mereka. Karena mereka hanya berjanjian awal dengan pihak Bapak Pernah. Bapak Pernah dulu di tahun 1997 dengan pemerintah negeri yang atas siapa? Yang berdiri tengah adalah Seyitwail. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 Terima kasih.